Beliau berkata begini, Lakan udhia musa aksara min haja fosabir. Sungguh musa telah diganggu, melebihi gangguan yang ada terhadapku, dia sabar, maka saya pun harus sabar. Jadi mohon pertolongan pada Allah dan sabar. Sabar itu bisa bermacam-macam. Kita sudah pernah katakan, bisa sabar dalam penderitaan. Penderitaan, sabar. Bisa sabar dalam perjuangan. Sabar dalam perjuangan. Karena itu ada isbiru wa sabiru. Kalau orang sabar, kamu harus lebihkan kesabaran kamu. Itu sabiru. Jadi cara untuk memperoleh apa yang dikehendaki itu, mohon bantuan Allah, berdoa, tapi juga bekerja. Berusaha. Berusaha. Usaha itu harus dibarengi dengan kesabaran. Plus, kata musa di sini, yakinlah bahwa Allah akan bantu anda. Optimis. Karena begitu anda pesimis, berhenti anda punya usaha. Jadi tiga itu. Mohon pertolongan Allah, bekerja dengan sabar dan optimis. Oh belum sekarang, besok datang. Belum besok, lusa datang. Begitu seterusnya. Saya kira-tua. Al-Quris ada yang mengkaitkan juga dengan surat yang tadi kan, Ida Jawa Nasrullahi Wal-Fatih. Katakan apa? Dia terakhir kan, Fasabih bihamdi robbika wastagfir. Jadi ya. Bertasbihlah, dan juga beristighfar kepada Allah, memuji Allah dan berzikir gitu kan, kira-kira gitu. Apakah dengan itu juga bisa dikatakan? Ya itu semuanya kan bentuk pertolongan kepada Allah. Kita meminta pada saat dalam keadaan itu kita berzikir. Iya berzikir, istighfar, itu semua. Pokoknya ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya bisa bermacam-macam. Di tengah keadaan ekonomi sekarang, atau juga keadaan yang mungkin serba sulit. Ada beberapa orang mengatakan keadaan sekarang lebih baik, tapi ada juga yang mengatakan serba sulit. Muncul orang-orang yang jadi apatis. Sekarang kan yang dibutuhkan adalah optimisme. Seperti yang ditanamkan Nabi Musa kepada umatnya. Optimis dalam keadaan apapun. Nah bagaimana caranya kita menanamkan optimisme kepada anak-anak kita? Jika seandainya kita mengalami keadaan sulit. Seperti saat ini misalnya. Bagaimana menanamkan optimisme? Kenal Allah. Kalau Anda kenal Allah, Anda pasti optimis. Kenapa? Yang pertama, kalau Anda kenal Allah, Anda pasti yakin bahwa, pertama, dia ada seterus menerus. Tidak pernah tidak ada. Ya kan? Dia wujud secara terus menerus. Di seorang yang mendapat keuntungan hari ini, itu yang memberinya Allah, dan Allah itu bisa memberi Anda juga. Tanamkan itu satu. Tanamkan dalam diri Anda bahwa Allah itu baik. Dia akan memperkenankan usaha Anda. Optimis. Tanamkan pada diri Anda bahwa Allah tidak mengingkari janjinya. Janjinya banyak. Salah satu janjinya, saya akan membantu siapapun yang membantu saudaranya. Allahu fi awni al-ab, madam al-abdu fi awni akhi. Jadi orang yang percaya Allah, dia tidak pernah putus asa. Yakin? Yakin. Bahwa kalau dia gagal setelah usaha, dia gagal setelah usaha, pasti ada hikmah di belakangnya. Karena Tuhan baik. Jadi tidak ada tempat. Itu sebabnya Al-Quran menilai orang yang putus asa itu sama dengan orang kafir. Karena seakan-akan dia kata, Tuhan sudah tidak ada sekarang. Tuhan sudah tidak bisa bantu saya. Tidak. Dia terus bisa membantu. Optimisme itu harus ada. Betapapun terpuruknya kita. Ada satu ulama berkata, Waduh, saya lihat ini keadaan. Saya sudah putus asa, kalau Tuhan tidak larang saya putus asa. Jadi dia tidak putus asa, karena Tuhan melarang putus asa. Itu dikatakan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan pasti disusul oleh dua kemudahan. Tentunya kita juga ingin tahu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembahasan ayat dari 127 sampai 131 surah Al-Araf ini. Kami akan segera kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Kuraish. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Kuraish. Pak Kuraish, sebelum disimpulkan, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi Pak Kuraish. Bagus, ada beberapa ayat yang kita ingin lihat secara sepintas. Ini kan diancam ya. Nabi Musa bilang sabar, optimis, mohon bantuan Allah. Urayan tentang Nabi Musa dalam Al-Quran beraneka ragam. Yang pertama tentang kelahirannya. Ada kan kisahnya. Yang kedua tentang waktu dia dewasa lantas membunuh seseorang tanpa disengaja kemudian lari ke Madian dan kawin disana. Itu yang kedua. Yang ketiga pengangkatannya sebagai rasul. Ini nanti akan kita dengar disini. Yang keempat yang diceritakan perjuangannya melawan Fir'aun. Yang kelima gangguan masyarakatnya kepadanya. Oh itu terlalu banyak itu gangguan disuruh sembelai safi. Ini sekarang kaumnya ini ada gambaran sedikit nih. Musa kamu suruh kami sabar, kamu suruh kami optimis. Mereka berkata apa? Kami sudah diganggu oleh Fir'aun sebelum kamu diutus jadi Nabi. Sekarang kamu sudah diutus diganggu lagi kamu. Tuh. Nabi Musa menenangkan. Asa rabbukum ayyuh lika aduwakum. Boleh jadi. Tuhan kamu yang memelihara kamu. Rabbukum membinasakan musuh kamu. Dan menjadikan kamu pengganti-pengganti mereka itu di buka bumi ini. Lalu kalau kamu menjadi penggantinya, menjadi penguasa di bumi ini. Allah akan melihat bagaimana sikap kamu memimpin. Kita begitu. Semua negara begitu. Presidennya naik. Turun. Naik lagi kan? Dia atau itu? Bagaimana kalau punya perlakuan? Itu bakal diganti lagi. Karena tidak ada yang kekal. Diganti lagi. Oh ini lebih baik dari yang kemarin. Alhamdulillah. Oh ini begini. Itu nasihatnya Nabi Musa. Baru lanjutannya ini menceritakan bagaimana Allah menjatuhkan aneka cobaan kepada Fir'aun dan umatnya. Agar supaya mereka itu mau sadar. Tetapi semuanya itu tidak digubris oleh Fir'aun. Sehingga akhirnya jatuh, palu godam. Dia dibinyasakan oleh Allah SWT. Baik, saya kira kita bisa simpulkan ayat-ayat kita ini. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi adalah Teman-teman yang berada di sekeliling penguasa itu Punya pengaruh yang besar terhadap penguasa. Betapapun tiranginya dia. Pasti. Karena itu pilihlah teman-teman yang baik. Kita bisa tahu Anda dari teman Anda. Mereka bisa kenal. Oh dia berteman dengan siapa? Oh iya pasti begitu dia. Itu satu. Yang kedua, yang kita ingin lihat disini. Bahwa sebenarnya Fir'aun itu juga mengakui wujud Tuhan. Tetapi dia merasa dirinya titisan Tuhan. Yang harus dipatuhi, harus diingin. Yang keempat kesimpulan yang dapat kita ambil, pelajaran yang kita ambil, bahwa Kalau situasi tidak menyenangkan Anda, maka mohonlah bantuan Allah dengan berusaha sekuat kemampuan Anda, sabarlah dan jangan pernah kehilangan optimisme. Itu kapanpun. Boleh jadi problema perorangan, problema keluarga, problema masyarakat, bangsa dan sebagainya, jangan pernah kehilangan. Karena apa? Al-akibatulil muttaqin. Kesudahan baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, yang kita ingin katakan disini, bahwa Nabi Musa itu mengalami gangguan dari masyarakatnya. Tetapi beliau selalu menasehati mereka untuk tabah dan menjanjikan bahwa insya Allah Tuhan akan menjadikan kalian penguasa-penguasa disini. Tapi ingat bahwa pengganti pun akan dinilai oleh Allah SWT. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraiz. Memang paling penting bagi kita adalah untuk menjadi orang yang sabar pada saat kita diuji, mendapat kesulitan, minta pertolongan kepada Allah. Seperti kata Pak Quraiz. Dan tentunya ada semangat optimisme. Jangan putus asa. Terima kasih banyak Pak Quraiz atas ilmunya pada kesempatan yang berbagai ini. Ibu-ibu, terima kasih. Bapak-bapak juga terima kasih sudah ada disini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Semoga di bulan Ramadan ini insya Allah kita bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakuan kita. Tidak hanya sekedar menjalankannya di bulan suci Ramadan. Tapi nanti lepas dari bulan Ramadan kita juga bisa terus meningkatkan keimanan kita. Saya dapat alikundu diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.